oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman ya dengan saya selamat siang teman-teman jadi pada siang hari ini saya ingin memantau tunas mangga jadi saya ingin memantau tunas mangga yang telah saya tanam jadi ceritanya begini teman-teman sekitar satu bulan yang lalu saya menanam mangga dengan biji menghasilkan tunas satu terus tunas mangga itu ada yang makannya teman-teman ada yang merusaknya entah itu hewan apa saya juga tidak tahu teman-teman jadi tunas mangganya putus jadi saya kira tidak mau lagi teman-teman ya muncul tunas baru nah ternyata setelah kurang lebih 10 hari setelah saya periksa ternyata tunas mangganya ada dua teman-teman nah nah satu biji ada dua nah ini teman-teman ya ini tunasnya nah ini tunas yang pertama teman-teman ya yang saya katakan itu yang putus yang putus nah ini yang tunas setelah setelah putus tunas yang pertama kurang lebih 10 hari muncul lagi tunas yang kedua ini mangga banjar teman-teman ya mangga banjar ataupun bisa dikatakan mangga golek teman-teman nah ini mangga golek teman-teman ya tapi dari biji teman-teman ya saya nanamnya dari biji nah ini cuma satu teman-teman ya bijinya cuma tunasnya ada dua nah seperti itulah teman-teman ya saya pun terkejut saya mengira mangganya tidak mau bertunas lagi karena ada hewan yang memotong ataupun yang menggigit tunasnya hingga putus teman-teman ini tunas yang pertama teman-teman putus ini tunas yang kedua dan di salah-salah ataupun di sekeliling tanaman mangga ini banyak sekali kebunan nas saya teman-teman ya yang banyak sekali buahnya walaupun masih kecil-kecil teman-teman ini sebagian nah beginilah kondisi di belakang rumah saya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati